Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Hartoyo Hartoyo. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Seperti biasa, pemirsa dimanapun Anda berada akan saya ajak untuk mengikuti kegiatan saya hari ini. Kegiatan saya hari ini mencari tanaman ciblukan dan ini tanamannya sudah saya dapatkan. Tanaman ciblukan ini saya dapatkan di pinggir tembok. Gardu di pinggir jalan di tengah sawah. Tanaman ini tanaman liar. Tanaman ini menguning karena sudah lama tidak kena air hujan sebab sudah satu setengah bulan tidak turun hujan. Tanaman ini ada tiga batang, dua batang yang besar dan satu batang kecil. Dan yang besar sudah banyak buahnya, bahkan ada yang masak seperti ini. Dan hari ini akan saya cabut dan yang dua batang akan saya tanam di media pot. Ini ada buah ciblukan yang masak. Ini mau dipindahkan karena ada yang minta. Minta pak yang punya tanaman liar ini. Saya akan saya jika yang soph aja. Saya tidak akan saya jika pada ini. Dan sudah sudah tidak lumayan betul. Pemirsa ternyata tidak sulit untuk mencabutnya Karena tidak ada akar yang panjang-panjang Dan ini akarnya hampir semua pendek Dan tidak ada yang menancap di kedalaman tanah Tetapi di atas permukaan tanah Ada dua tanaman berdampingan Yang satu besar dan yang satu kecil Kita cabut semua Dan ini tidak ada enah bawaan Atau tanah yang menempel Karena akarnya semua ada di permukaan tanah Jadi gampang mengambilnya Dan mungkin gampang juga roboh tanaman ini Jika kena terpaan air hujan Oh ya pemirsa saat saya cabut ini Tanaman ciplukan ini sudah terkena air hujan Selama tiga hari bertur-tur Dan saat saya temukan kalip pertama Itu adalah di penghujung kemarau Dan beberapa buah ada yang rontok Dan juga sudah masak Sebaiknya saya tanamkan disini Kita taburkan tetapi kita pecah lebih dahulu seperti ini Agar nanti bisa tumbuh lagi Mungkin ini area yang cocok Untuk hidupnya ciplukan Dan yang satu batang lagi Kita ambil di bagian sebelah dalam Dari tembok ini Di dalam gardu Karena atapnya sudah terbuka Rumput juga bisa tumbuh Nah ini sudah kita dapatkan seperti ini Kita masukkan saja Ke resek sangka asai Untuk kita bawa Setelah sampai di rumah nanti Yang satu batang ini Akan saya hantar ke tempat Orang yang meminta Dan dua batang ini Akan saya tanam di media pot bekas saja Tanaman ini Termasuk yang cepat sekali layu Maka begitu sampai di rumah Nanti akan kita celupkan ke air Agar bisa segar kembali Baru ditanam Pemirsa selesai sudah kegiatan kita hari ini Terima kasih atas kebersamaannya Telah mengikuti sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa tanam toga Karena tanaman obat keluarga Sangat bermanfaat Dan berhasil untuk kesehatan keluarga Salam sehat Salam semangat Salam sejahtera Oh ya pemirsa Lokasi ini Jaraknya 4 km dari rumah saya Nanti begitu saya sampai Ini akan saya rendam langsung Ke air dalam ember Atau baskom Seperti ini Agar bisa segar kembali Dan bisa ditanam Dan cara penanamannya Akan saya unggah Di video berbeda berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi